Buat kita sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah bukan karena tak mampu Bukan Anda sebetulnya bisa berjamaah ke musjid, bisa bangun malam tahan judid, bisa menghafal Qur'an Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukan dia Karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan Ini mata Kalau kebanyakan liat yang jelek-jelek, liat yang baik itu sudah gak pekal lagi pak Bu, karena baik dengan buruk itu gak akan nyembuh Ini kalau mata anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik gak akan peka Mohon maaf, udah liat orang sholat, belum ada getaran Lihat orang baca Qur'an, belum ada kepekaan Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Qur'an surah ke-24 itu Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan Katakan pada pria-pia yang merasa punya iman Jaga pandangannya Jaga matanya Dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah gak peka lagi Telinga juga begitu Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik susah dengar Eh, ke sana yuk, kemana PTM, ada apa, ada pengajian, ah maji melulu, kemarin baru ngaji Jadi gak cepat gitu ya Eh, GBK ini, main, baru tuh konser, oh kapan, jam berapa, siap dari sekarang Agak cepat ya Sama demikian Jadi kalau anda misalnya agak sulit direspon kepada iman Itu tandanya, ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk gitu Haram masuk Jadi hati-hati ya Makanya diberikan kesempatan Semoga Allah memimpin kita semua Jika anda ingin mendekat kepada Allah SWT, mulai tinggalkan ini Sebelum itu mengunci Kalau sudah mengunci, itu repot Ya, repot tuh Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah, jadi daging Masuk ke telinga, itu nutup nanti Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu Kesumbat, jadi dengan kebaikan susah Itu kalau gak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, ngunci Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu fikiran pun gak akan bisa itu Kekunci juga Ya, kekunci juga Susah, dibawa berfikirnya susah Ya, sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini Masih susah juga Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak Tapi gak bisa gitu Makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan Susah tuh, diingatkan dengan tidak sama aja Ya, Quran surah ke-2 ayat 6-7 itu Innal-ladhina kafaru sawa'un alaihim A'anzartahum amlam tunzirhum la Kenapa? Khatam Allah wa'ala khulubihim Wa'ala sam'ihim Wa'ala susahim Taib, ghisya wa'ala penghalang Walahum Itu kalau gak tobat Jadi kalau orang ini tidak tobat Sampai dengan nanti di hari kiamat Dijanjikan siksa yang berlipat Kenapa disebut berlipat afim disitu? Karena orang umumnya dihisap dulu Baru disiksa Kalau amal salahnya banyak Amal salahnya sedikit Tapi orang ini Saking sulitnya diberi pengertian Banyak amal salahnya Begitu buruk amal sore Itu Masya Allah Ada bahkan diantara mereka Yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisam Anda pernah dengar Masuk surga tanpa hisam? Ya itu banyak riwayatnya Di Quran juga ada Masya Allah Tapi ini masuk neraka Oleh Allah disulung gak usah mikir Di surah Al-Kahaf Surah ke-18 Lihat 100 sampai 101 Posisi paling kiri Di pertengahan itu Di atas sedikit ke bawah Thumma'arabma Jahannama Yawma'ibhin Dil kafirina'arabha Nanti Nanti Masya Allah Saat ada perhitungan nanti Kami akan tampakkan neraka jahandam Pada orang-orang yang sulit diatur ini Sejelas-jelasnya Jadi sebelum masuk Sudah ditampilkan Seakan-akan kalimatnya begini Kamu gak usah mikirin hisab deh Tenang aja Ini tempat kamu kembali Gak usah mikir lagi Neraka tuh Dari mana taunya? Ayat 101-nya Siapa mereka? Allazina kanat a'yunuhum Fi ghiqain An zikri Yaitu orang-orang yang saat di dunianya Matanya tuh terhalang Susah ingat kepada Allah itu Dan gak bisa dengar gitu Susah Diberi nasihat susah Dengar Adan marah-marah Oh bahkan orang mau bikin tempat Adan Dia udah marah duluan Oh dia ngapain bikin ini? Menara takut nanti Nyimpa ke tempat saya Udah disusun pak Belum jadi udah marah gitu kan? Kalau non-muslim mungkin belum paham Kadang-kadang orang Islam Ini yang bahaya gitu ya Nah maka dari itu Gunakan momentum ini Untuk bermohasa Cek Kemudian perbanyak puasa Dan karena puasa itu menghimpun Banyak kebaikan Dan mencegah berbuat masyid Itu puasa Saya sering katakan Kalau anda sedang puasa Anda akan berhati-hati berbuat salah Mau bohong aja Jaga-jaga tuh Takut Batal puasanya minima Kemarin dari mana Saya tungguin Ntar tunggu maghrib deh Saya jawab Nunggu maghrib dulu tuh Khawatir ya Jadi tingkatkan itu Dan bangun surat rahim yang baik Kalau anda sudah bisa melakukan itu Nanti Allah janjikan Akan diberikan alugrah yang melimpah Di Quran surah keempat Ayat ke-100 Tapi kalau anda Tidak mau berhijrah Tidak mau berubah Memperbaiki diri Maka lihat ayat 97 Dari Quran surah yang ke-4 Amnisa itu Nanti ada orang Masuk neraka tadi Seperti kami sampaikan Tiba-tiba malaikat tanya Kalau bukan muslim Tidak akan ditanya Sama malaikat Tapi ini muslim Disebut Zalimi anfusih Dia menzalimi diri sendiri Kamu ini kemana aja Kenapa di dunia Diberi kesempatan Tidak berubah Kenapa tidak hijrah Kenapa tidak berubah diri Kamu kemana aja Ada yang tempatnya Di neraka sakar Muslim tapi tidak mau sholat Masalah kekumfis sakar Kenapa ada di sini Tempat kamu kan bukan di sini Apa jawabannya Dulu kami tidak sholat Jelas ya Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian Kita masih diberi kesempatan Sebelum berpulang kepada Allah Barangkali itu Di antara Sisa waktu kita Untuk berubah lebih baik Terima kasih telah menonton Nah Selamat menikmati Terima kasih.